jadi ini perkembangan si punai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam murahayu dulur-dulurku, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi teman-teman, kegiatan kali ini yang saya akan bagikan yaitu kondisi terbaru si punai ya teman-teman, sama tetap masih dalam proses pembentukan mental semuanya, kita pantau bareng-bareng ya teman-teman Terima kasih 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 dia naik lagi ya jadi kalau kita goda ya kita goda gini dia masih punya insting untuk naik menghampiri lagi beda nanti misalkan piyek itu ya piyek berkutut ketika saya goda gini kemungkinan besar dia hanya di pocok-pocok ini terus enggak balik nah nih di karakter burung punai kebetulan yang saya rawat itu seperti yang barusan saya ilustrasikan itu nah kemudian dia langsung menghampiri jadi walaupun kelihatan masih celingak-celinguk masih sensitif dengan dengan suara dan gerakan tapi dia respon sekali cepat sekali responnya untuk menghampiri pakaannya turun ya misalkan dia ini coba kita bantuan langsung menghampiri lagi nih eh 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 langsung menghampiri lagi nah itu sampelnya ya teman-teman bantuan kita terhadap si punai Insyaallah ini perlu laku seperti ini akan terus saya pertahankan agar saya share perkembangan demi perkembangannya bisa apa saja karena mungkin nanti kalau teman-teman scroll eh sharing saya ketika melakukan terapi seperti yang saya share saat ini Insyaallah nanti akan terlihat betul perkembangan si punai ini dari ketika awal saya latih untuk makan langsung dari tangan begini dengan kondisi dia saat ini ya dan target adalah saya akan melakukan ini terus sampai dia benar-benar bisa birahi dan tetap cinta seperti ini akan seperti apa nanti hasil ending dari proses-proses ini selalu simak video-video di channel saya teman-teman insyaallah kita berjumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati